Selamat datang di channel Ani Nge Game Yeay kita lanjut ya Main game segera school Video kali ini guys Sakurani mau cek nih Kandang kuda yang ada di kastil Katanya ya guys ya Sudah di update menjadi yang baru Kira-kira yang baru ini seperti apa ya Yaudah kalau gitu kita sama-sama cek ya guys ya Jadi sekarang aku pengen Pilih Sakurani pake baju apa ya Hmm kayaknya aku pengen Pake baju yang agak berbeda Dari sebelumnya guys Aku pengen pake kostum yang casual ini aja ya guys ya Baju kodok yang ini tapi warnanya Kita buat aja jadi warna hijau muda guys Terus warna bajunya Kayaknya warna biru seperti ini Dan untuk rambutnya yang dikucir aja ya guys ya Tapi model 2 warnanya biru Warna matanya hijau guys pokoknya random aja lah ya Tinggal Sakurani nih Kalau Sakurani kayaknya cocok juga temen-temen Kalau pake baju kodok juga kayak Sakurani Nah seperti ini Warnanya samain aja kali ya guys Seperti ini kalau Sakurani Agak-agak popo Korea guys Nah seperti ini Oke sudah cukup Kalau gitu langsung aja kita mulai Oke guys Kalau gitu langsung aja nih Sakurani jemput Sakurani ya Karena mereka berdua akan ke kastil guys Ayo Sakurani Kita jemput dulu nih Sakurani ya nih Udah siap belum dia Sakurani Kamu udah siap belum? Iya aku udah siap Wah kapan nih kita Iya dong serasikan bajunya Iya bagus Yaudah ayo kalau gitu Kita ke kastil kan Sakurani? Iya katanya kundang Eh kundang lagi Kunda baru yang ada di kastil itu Udah punya kandang baru Sakurani Iya iya bener-bener Aku juga tau tuh infonya Cobalah kalau gitu kita lihat sama-sama ya Masa sih guys Aku penasaran deh Perasaan ya Kalau kandang kuda yang sebelumnya itu temen-temen Bentuknya itu kan kayak Cuman dikasih kayu-kayu doang kan guys Dan gak ada tuh namanya tuh Kalau misalkan bangunannya itu di renov Karena kemarin itu update-annya kalau gak salah Cuman baju doang sih guys Sama pose-pose aja kan Coba deh kalau gitu kita ya Menuju ke kastil aja ya Kita lihat nih Dengan seksama guys Apa benar Kandang kudanya itu sudah di update juga temen-temen Jangan-jangan kudanya nanti dapet banyak lagi Eh maksudnya ada banyak Coba kita lihat dulu ya guys ya Oh my god Lihat temen-temen Dari jauh aja Wah Wah Iya sekurang nih Aku ngelihat kandang baru nih Masa sih Iya Itu-itu liat Itu liat Wah Iya Bagus banget ya Ayo-ayo Kalau gitu aku pengen lihat Masuk ke dalam yuk Kita lihat ke dalam ya Iya-iya-iya Coba nih kita lihat dulu Aduh Keren banget ya Kamu kenapa sih Ih aku saking terpesona Nanya sama kandang kudanya Jadi jatuh deh Ayo kamu kebiasaan Yaudah cepetan Kamu turun dong Dari muter dong Kan udah gak ada akunya Iya-iya Ayo langsung pulang nih Kalau gitu kita masuk ke dalam ya Iya aku penasaran nih Kayak gimana kandang kudanya Iya Wah guys Bagus banget Ada-ada Jepang kita guys ya Ada poang sangkuranya juga Eh kudanya Ya ampun Cat nih Aku bukan cat nih Aku budani kamu Kamu sudah lupa denganku Karena tidak pernah menyampiri aku Tidak pernah cukup aku Ya ampun jangan Begdang Tenang-tenang Tenang-tenang Aku akan mereview rumah kamu nih Yang baru nih Iya Tolong review Oke Oke Coba guys Sekali lagi kita lihat dari sini ya Wah Pintu masuknya langsung dari sini Keren banget guys Wah Lucu banget Kicet setnya guys Ini ada lukisan apa ini Itu ada lukisan kucing Aduh Aku gak bisa masuk nih Iya karena badan kamu kegedean Ini apa ya guys ya Ada kotak hadiah juga loh temen-temen Kira-kira isinya apa nih Ada laptop juga Terus dari sini Apa nih guys posisinya Wah ada jacuzzi guys disini Ya ampun Bisa berendam air panas nih Ya ampun Kamu mandinya disini kudanya Iya aku mandi disini Ya ampun guys Lucu banget ya Berarti dia kalau mau mandi Dia masuk ke situ Yaudah Kamu mandi dulu ke sana Iya iya Lucu banget guys Kalau masuk ke sini kudanya Ya ampun Eh Sakura nih Apa Aku melihat seseorang deh Hmm Dimana Itu Oh iya iya Seperti ada orang disitu Coba kita samperin dulu Permisi Aduh Kalian lagi Kalian lagi Loh Pak Bapak bukannya Raja Kastil Pak Senbe Iya betul Saya adalah Raja Senbe Saya lagi mau disini nih Mau lihat kuda saya Oh ternyata itu kudanya bapak ya Iya lah itu kuda kerajaan Kamu ngapain kesini Ya saya pengen lihat pak Katanya kandang baru yang ada di Kastil ini Berubah total Memang berubah Kamu lihat aja penampilannya Disini saya bisa sambil santai-santai Eh temen kamu suruh duduk itu Enggak sopan kayak gitu Iya 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 Eh Sakura nih Duduk-duduk cepetan duduk Iya 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 Kita duduk aja kalau gitu Cepet itu suruh duduk temen kamu Iya tuh Udah pak Udah dulu Jangan ngambak-ngambak mulu Nampak pak Ya gimana saya ngambak Orang saya raja Kenapa Ngomong sama saya itu berdiri Tidak sopan tau Minta maaf Sekuroni Ya saya minta maaf ya Pak Senbe ya Nah gitu dong Kalian mau kalian beli rumah kandang ini Iya pak kita mau lihat Disini ada apa sih pak Ini ada buku-buku Pak temenin saya boleh gak pak Lihat ruangan ini pak Boleh-boleh Ini TV-nya apa pak Ya ini TV tabung zaman dulu Bagus kan Iya bagus banget Oh pantas pak Tadi di belakang itu ada tempat mandi untuk kuda Iya betul Disitulah Eh kalian jangan pegangan tangan Aku lihat ya Oh iya iya Maaf apa-apa Terus ini ada apa pak Ada gitar Saya suka main musik nih Taruh gitarnya Nanti rusak lagi sama kamu Eh bapak mau gitu banget sih Pasen ini Ini apa pak Nah ini ruangan khusus tempat tidur saya Oh bapak tidurnya disini Iya Boleh saya cobain gak Ya boleh saja sih Tapi kalau kamu cobain Kamu harus menginap disini Dan harus menjadi pelayan saya Ah gak mau Gak mau Nah makannya jangan tidurin Ya di pak Ya di pak Maaf maaf Itu siapa Kamu buat teman kamu Atau jangan-jangan Itu penyusplagi musuh Ya bukan itu teman saya Sekroni Cepet-cepet bangun Kamu dicurigai Sama pasenbe Masa sih dia curiga sama aku Iya sekroni Gatengi dia curiga sama kamu Pasenbe Kalau gitu kita pulang aja ya Lah pulang Kamu gak mau ngeliat Kuda saya lagi mandi Dimana itu tuh Ekornya tuh Lah iya juga ya Loh ini apa nih guys Oh jangan-jangan Ini buat ruangan Cuci baju teman-teman Atau gantung baju ya guys Oh bukan Ini lemarinya guys Salah teman-teman Karena kan ini posisinya di kamar ya Loh ini kayak ada sayap Apa sih namanya guys Bukan sayap Coba Ah Iya bener guys Kita bisa lakukan disini Ayo deh Kalau gitu kita bawa kabur aja kudanya Jangan sakroni Nanti kita bisa dikejar sama pasenbe Ayo lah sakroni Kita bawa pergi aja kudanya Jangan sakroni Jangan dibawa pergi Hei kalian berhenti Jangan bawa kuda saya pergi Ya pak pak maaf pak Turun cepat Kalau tidak Kalian gak akan selamat dari sini Aduh gimana disakroni Kita minta maaf ya pak Kita gak akan mulai lagi Cepat kembalikan kuda saya ya Kalau tidak Kuda saya akan berdiri Hah Berdiri Oh iya bener Aduh gimana disakroni Ya udah balikin aja Yaudah kudanya Aku pulang dulu ya Nih pak Nih pak kudanya Saya balikin Jangan gak gitu lagi ya sakroni Terima kasih kalau gitu Iya pak Sama-sama pak Yaudah kita pulang ya pak Yaudah Antarkan lagi saja kuda saya ya Baik pak Baik pak Ayo sakroni Kita balikin lagi aja Tadi kan kita kesini naik motor Iya sakroni Lagian sih kamu ada-ada aja Kuda orang Kamu malah bawa pergi Hei tadinya kan aku pengen jalan-jalan sama kuda Nih udah kangen banget Udah rindu Yaudah kapan-kapan aja Kan gak diboleh sama pasien B Yaudah kuda ini kamu disini ya Sehat-sehat selalu ya Nanti kapan-kapan aku jenguk lagi ya Coba kita denger guys suaranya Oke oke Katanya gitu Suara kuda sesama Tapi gimana menurut kamu Rumahnya bagus gak Bagus banget Nah temen-temen buat kalian yang penasaran Sebenernya rumah kudanya ini tuh dari siapa sih Coba kita lihat ya guys ya Jadi temen-temen ini dia ID-nya 84166217430623 guys Itu dia temen-temen bangunannya Pokoknya makasih banget nih buat kamu yang sudah buat bangunannya Dan rekomendasiin ya Kalau gitu sampai disini dulu aja guys video kali ini Jangan lupa di like kalau kalian suka Serta di skip channel aku Di skip juga ya Channel Ani Rani Karena saya juga aku main game Sakura Skosli Matar Kalau gitu terima kasih ya Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis Sampai jumpa di video yang nonton game Sanggitnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.